2017 jadi 68 hoax per bulan rata-rata 2018 tebak udah lo enggak? 1 hari lebih dari 3 hoax ya Hoax paling banyak yang digunakan adalah yang berhubungan dengan Sara Terutama sekali 2 identitas yaitu agama dan suplit Selama 2018 ini sebenarnya hoax politik terlalu paling banyak Dari Januari Dari Januari itu udah mulai tinggi yang angkanya Tahun ini adalah tahun dimana rata-rata per bulan hoax itu Masih ngomongin soal hoax Mbak Anita Kita gaduh di dunia maya ini bisa berimplikasi ke dunia nyata Bahkan yang politisi-politisi juga kayak gitu kan Nanti cek cok di dunia maya ketemu di misalnya di sebuah media Terus cek cok lagi disitu Itu continuity ibaratnya Dan sekarang yang baru-baru juga lagi viral adalah Gara-gara status Status di media sosial tentang pil pres Terus kemudian akhirnya Berujung pada Kematian Itu gimana sih Mbak? Bisa separah itu ya Mbak? Ini udah mengkhawatirkan banget Mbak Sebenarnya kalau kita ngomongin dampak hoax itu tuh kita mesti mau gak mau ngeliat balik lagi ini ke pil pres 2014 Karena di proses pil pres 2014 itu adalah pertama kalinya kita kayak ditampar dan dikasih lihat bahwa ternyata yang namanya hoax itu adalah senjata dalam kompetisi maupun dalam konflik Saat itu hoax paling banyak yang dipergunakan adalah yang berhubungan dengan Sarah Terutama sekali dua identitas yaitu agama dan suku Kita dan ras Seperti yang tadi aku bilang gak selalu lewat online tapi juga lewat offline gitu ya Berbagai macam tabloid dan selebaran Nah kalau kita ngeliat proses tersebut Kita akan ngeliat bahwa walaupun pil presnya sudah selesai Presiden baru sudah terpilih Tetapi ternyata dampaknya tidak Gak selesai sama sekali Bahkan kalau kita lihat tingkat penggunaan hoax makin tinggi sejak saat itu Dampaknya gimana? Dampaknya itu langsung loh kerasa banget ya Tapi kalau ngomongin banyaknya berita hoax yang udah masuk nih Menuju ke pil pres 2019 ini udah berapa sih Mbak? Kalau kita ngomongin pil pres itu kan Ngomongin proses pil pres berarti ada tanggal awal dan tanggal akhir ya Ada kampanye apa segala macam Permasalahannya kalau kita ngeliat hoax itu gak sama dengan tanggal proses pil pres Selama 2018 ini sebenarnya hoax politik pertama paling banyak Dari Januari Dari Januari itu udah mulai tinggi yang angkanya Tahun ini adalah tahun dimana rata-rata per bulan hoax itu paling tinggi Kalau 2015 itu hitungan kami kira-kira per bulan ada 10 hoax lah Ya berarti sekitar 3 hari sekali ada 1 hoax baru gitu ya Tahun 2016 nambah jadi 29 hoax per bulan rata-ratanya Wow hampir setiap hari itu ya 2017 jadi 68 hoax per bulan rata-rata 2018 nambah korel enggak? 96 Wow itu bisa Satu hari lebih dari 3 hoax ya yang baru Tiga kali lipat jadinya ya tiap tahun Betul Dan lebih dari 50 persennya adalah hoax politik Gitu Tapi kalau ngomongin soal hoax politik ini Produsennya siapa dan konsumennya siapa sih yang coba disasar ini sama Grup-grup atau fake account yang memposting? Saya sendiri gak mau nuduh ya siapa produsennya Karena saya juga gak punya data yang bisa menunjukkan itu Tetapi yang jelas produsennya jelas adalah pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari situ Saya gak tahu keuntungan apa Sangat mungkin adalah uang Sangat mungkin adalah untuk berusaha memenangkan ideologi tertentu Bisa juga adalah untuk memenangkan satu kontestasi Seperti pilpres atau pilkada gitu Kalau ngomongin soal zaman sekarang hoax yang beredar di media sosial aku nih ya khususnya Itu berita-berita yang kayak bola panas gitu mbak Jadi ada blunder dari satu tokoh tertentu dilempar untuk dijadikan suatu aib gitu Untuk menurunkan elektabilitas dan lain sebagainya Itu jadi hoax atau? Ada konten bohongnya gak? Oh tergantung ada konten bohongnya atau tidak ya? Ada konten selama masih ada komponen kebohongan di dalam beritanya Maka itu hoax Di kita semua sebagai manusia itu punya seperangkat kepercayaan yang kita miliki sendiri-sendiri Dan kalau saya dihidangkan dengan seperangkat data yang bilang bahwa yang saya percaya itu salah Saya akan tetap lak Kenapa? Ya karena itu gak relevan Yang relevan adalah apa yang saya percaya Itu Mbak Findo sendiri nomorannya itu gimana tuh mbak? Karakternya seperti itu sekarang nih? Itu kan sesuatu yang memang kita tidak bisa apa-apa Apapain ya gitu Itu makanya justru sekarang yang kami berusaha galakkan itu adalah Pertama soskamping digital Yang kedua adalah kami mengharapkan sekali si tokoh masyarakat dan tokoh agama ini Untuk partisipasi Betul Untuk silaturahmi Karena silaturahmi bisa menghilangkan yang ini sebenarnya Kita tadinya gak mau duduk sebelahan Tapi diajak duduk ya Kira-kira setengah aja juga lama-lama ngobrol ya gak sih gitu Dan ketika lama-lama ngobrol kita mulai lagi melihat sebagai manusia gitu kan Dan mulai melihat bahwa masing-masing itu punya dasar Kenapa dia mengatakan yang dia katakan Dan mulai bisa relate lagi Mulai bisa saling mendengar dan memahami gitu Jadi itu komponen yang sangat penting Silaturahmi ini Sub indo by broth3rmax